Ketua RT dan RW di Tanjung Pinang yang terdaftar sebagai caleg diminta mengundurkan diri sebagai ketua RT dan RW. Jika tidak mereka akan diberhentikan oleh lurah dan camat di mana mereka tinggal. Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang mengatakan hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa. Dalam aturan tersebut, Ketua RT atau RW yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu, mereka juga dilarang menjadi anggota partai politik. Atas dasar pormendagri tersebut, Hasan meminta cabat dan lurah melakukan pendataan RT-RW yang terdaftar sebagai caleg di Tanjung Pinang. Jika nantinya ditemukan, yang bersangkutan diberikan pilihan mengundurkan diri atau diperhentikan langsung. Tapi yang jelas nanti kita segera terapkan itu RT-RW yang masih mengurus pemerintah politik dan berbicara lainnya. Apa dia tinggal pilih aja. Dia harus mengundurkan diri. Tapi bahannya itu Pak Cele-Celek ke RT-RW? Dia enggak mengatanya kita sudah berbicara dikaitan pemerintah agrinya, kita sudah konsultasikan. Tapi ini kan aturannya sudah jelas, sudah ada nih pemerintah agrinya, ikutin lah. Itu pedoman kita. Sebenarnya konsultasi itu hanya kita memastikan saja. Enggak ada lagi surat turunan lagi itu enggak ada. Paling kami membuat surat kecamatan lurah agar di cek setelah RT-RW yang meluang. Jadi pemurus pemerintah politik ya, yang bulu. Ya, kalau yang sudah jadi colek, dia pasti mengundurkan diri dari RT-RW. Atau dia pilih, tahulah, saya mengundur diri aja dari coleknya. Berarti itu pilihan dari RT-RW? Ya, itu pilihan. Kan sebenarnya aturannya enggak jelas. Kalau tak mau, mereka bisa 22. Ya, kita berhenti kan. Ini kapi himbuhan Pejuwali Kota Tanjung Pinang, bahwa salah satu anggota RT-RW yang mencalak untuk diarahkan mengundurkan diri, maka kami siap melaksanakan itu. Karena kami mendengar langsung, selama ini kami kan hanya disesu-esu seperti itu. Setelah Pak Wali menyampaikan seperti itu, ya apa boleh buat? Itu merupakan panutan kita, pimpinan kita di daerah ini wajib untuk kita hormati. Seperti itu. Untuk mengundurkan diri, hak setiap caleg yang menjabat sebagai RT, kalau saya pribadi saya siap mengundurkan diri, karena ini semua sudah kami merencanakan jauh-jauh hari. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan warga masyarakat Kota Tanjung Pinang memberikan amanah kepada saya, saya siap melaksanakan. Bapak termasuk yang mau ikut caleg ya? Saya termasuk caleg. Jadi niatnya mengundurkan diri ya Pak? Iya, insya Allah kami akan mengundurkan diri setepatnya setelah mendengarkan langsung arahan dari Pak Wali di Jawa Kota. Banyak Pak Wali yang mengundurkan diri. Dari jabatannya sebagai Ketua RT dan juga Ketua Forum Ketua RT RW Kelurahan Batu Sembilan. Romono mengaku baru mengetahui aturan tersebut setelah mendengarkan arahan PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.